niat sudah jadi youtuber ya jangan sampai kehabisan ide video jadi jangan sampai baru 10 atau 30 video kita itu sudah kehabisan ide video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang ide untuk dijadikan topik konten youtube bagi yang mau mencoba menjadi youtuber atau pemula yang sudah upload video namun belum menemukan topik yang pas atau sudah kehabisan ide konten nah disini kita akan sharing untuk mendapatkan ide topik yang bahkan dijadikan untuk membangun dan mengembangkan channel untuk keberlangsungan channel kita selanjutnya satu channel sebaiknya memang hanya fokus dalam membahas satu topik saja karena dengan pembahasan satu topik saja akan membuat channel itu bisa berkembang lebih cepat untuk bisa monetisasi untuk memutuskan agar bisa berkelanjutan dalam berkreasi menciptakan karya sebaiknya kita membuat video itu dari apa yang ada di diri kita dan di sekitar kita bisa dari hobi atau pekerjaan kita atau kesaharan kita yang lainnya apapun itu jenisnya karena banyak pengguna youtube di luar sana itu melihat youtube dengan berbagai keperluannya baik hanya sekedar melihat beranda kemudian ada yang terlihat menarik akhirnya dilihat ada juga yang sengaja melakukan penelusuran untuk menemukan sesuatu bisa semacam informasi atau beberapa tips atau cara untuk suatu per masalahnya untuk itu teman-teman tidak perlu khawatir kesukaan kita itu dijadikan konten youtube percayalah di luar sana itu banyak memiliki hobi atau kesukaan yang sama dengan kita yang terpenting jangan membahas sesuatu yang kita tidak suka dan kita tidak kuasai karena itu akan membuat kita itu tidak nyaman maka jadilah diri sendiri pribadi yang menarik atau unik hal ini bisa untuk membentuk karakter dan membangun kepercayaan penonton jenis konten dari hal yang kita sukai dan kita kuasai kita itu bisa sering membuat video yang berkelanjutan tanpa kebeningan kehabisan ide konten niat sudah jadi youtuber ya jangan sampai kehabisan ide video karena kalau mau sukses salah satu kuncinya adalah konsisten rajin upload jadi jangan sampai baru 10 atau 30 video kita itu sudah kehabisan ide video jenis-jenis konten video yang bisa membuat cepat berkembang itu adalah konten yang bisa memberikan nilai manfaat setelah orang tersebut menonton videonya misalnya jadi terinspirasi atau jadi terbantu per masalahnya mungkin bisa jadi merasa lebih gembira atau sesuatu yang mendatangkan nilai positif lainnya ide dari yang kita sukai atau hobi misalnya seperti memasak, olahraga, berkebun, atau hobi-hobi unik lainnya buatlah konten video yang menarik dengan segala kreativitas kita agar penonton itu bertah untuk menonton video kita dan untuk konten video yang berasal dari profesi kita yang kita kuasai misalkan kita ini sebagai petani ya kita bahas masalah pertanian, kita kupas tuntas masalah pertanian dan apabila kita seorang montir atau mekanik nah disitu kita bahas berbagai macam pengerjaan bahkan satu hari mungkin kita bisa ada beberapa pengerjaan nah disitu kita bisa buat konten video sehingga kita tidak bakalan kehabisan ide video untuk jenis konten tersebut adalah tutorial untuk konten tutorial ini memiliki minat yang tinggi di pencarian youtube jenis konten tutorial ini bisa terus ada peminatnya ya seperti kita sendiri ketika kita lihat youtube biasanya itu untuk mendapatkan informasi atau solusi tentang suatu permasalahan selain itu untuk jenis konten tutorial ini mudah dibuat apa adanya tanpa editing yang rumit yang terpenting video kita itu nyaman dilihat dan mudah dipahami jadi buatlah video yang singkat dan runut dalam penyajiannya kemudian untuk ide konten lain dari keserian kita itu misalkan kita bisa bikin vlog vlog ini mudah dibuat dan tentang apa saja atau momen-momen tertentu banyak juga yang sukses dengan jenis video ini saya juga punya teman videonya itu tentang vlog sudah banyak sekali video yang di uploadnya dan juga sudah dimonetisasi namun kalau kita bukan public figure atau orang yang sudah dikenal memang butuh waktu untuk bisa populer dan digemari penonton yang terpenting kita upayakan itu untuk menjadi diri sendiri nah jenis-jenis konten tersebut itu termasuk jenis konten yang bisa berkelanjutan terus diminati dan bahkan hanya dengan menggunakan handphone saja dan setelah kita mendapatkan ide topik yang pas dan dirasa cocok saatnya mulai berkarya lakukan semua itu dengan senang hati untuk membangun dan mengembangkan channel agar bisa populer kita sebaiknya memahami dulu dasar-dasarnya untuk dasar-dasar membangun dan mengembangkan channel teman-teman bisa cek videonya di channel ini juga untuk linknya ada di deskripsi silakan ditonton setelah melihat video ini ya jadilah youtuber yang keren ciptakan karya-karya yang memberikan manfaat bagi penonton apabila teman-teman ada pendapat yang lain atau kritik dan saran silakan dituliskan di kolom komentar kita bisa sharing dan kita diskusikan agar kita sama-sama bisa sukses menjadi youtuber sekian dari saya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati